Ini sudah menjadi lifestyle dan tidak mudah menjadikan lifestyle itu Maka ketika tiba-tiba disuruhkan berhenti Ibaratkan orang enak-enak makan, tiba-tiba piringnya diambil, stres Bagaimana caranya ini supaya bisa tetap dakwah Tapi menghindarkan konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat Saking awamnya saya, dia tunjukkan follower dia itu adalah 700K Kemudian saya bertanya, ini K ini apa? Ini K kilogram? Atau apa? Ah ini ribu Oh kah itu ribu Sampai kemudian, oke lah kalau gitu saya coba Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disiarkan dari Lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta 92,3 MKFM Yogyakarta Inspirasi Keluarga Indonesia Kembali menemani Anda sahabat MQ di setiap akhir pekan, malam ahad Kisah inspirasi, ada kisah inspirasi dari siapa kali ini? Nah ini semoga jadi inspirasi untuk Anda, untuk saya juga Saya juga lagi belajar nih di bidang itu Bersama narasumber kita kali ini ada siapa ya sahabat MQ? Ada mas Sifrun Beliau dikenal dengan salah satu apa nih ya Karyanya yaitu video-video dakwah Nah ada yang video dakwah, ada yang bawa-bawa politik sih Nanti saya tanya nih, kenapa begitu? Dibuat di Instagramnya, di Youtube-nya Bisa sambil cek juga Ya, nah Anda bisa cek ya di Instagramnya Ataupun di Youtube-nya beberapa video dakwah ya Dan ada sebagian yang Apa nih? Kritik Dengan cara yang sangat cerdas spiritual Nah gimana tuh cerdas spiritual Anda bisa Klik ya di Youtube atau Instagramnya Sifrun yaitu S-H-I-F-R-U-N S-H-I-F-R-U-N Sifran Jadi kalau di bahasa keyboard itu Sifran gitu ya Baik, saya Sapa Mas Sifrun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini saya panggil apa ini? Mas MQ? Ya betul, Mas Jogja Oh oke Ya, saya Rosit Mas Sifrun Kenalin ya Saya juga punya channel Youtube lagi belajar Oh Masya Allah Ini promonya Tinggal di Jogja mana? Jogja Mana ya? Jogja Barat Kulon Progo Oh Kulon Progo Aku 8 tahun masih di Jogja Masya Allah Jogjanya mana nih? Saya di Sewon Sewon, Bantul Bantul Mas Sifran asli mana nih? Saya Jogja Timur Oh, sekarang di Jakarta Sekarang di Jakarta Makin aku Jadi Jogja Timur ke Barat Di Jogja 8 tahun Ke Barat Di Jakarta Besok sepertinya bisa sampai ke Palestina ya? Tergantung ini Kitab suci nya didapatkan atau enggak? Baik masih mencari ya Oh sudah menemukan itu ya? Ini kayaknya jadi agama lain Kalau bahas begini Ya ini sudah Sudah menemukan ya Buktinya Bikin konten-konten dakwah Yang Apa ini ya? Cukup produktif lah Cukup Pakai Pakai mikir juga nih Untuk bikin kontennya Ini ceritanya Awalnya gimana nih Mas Sifran? Oh Awalnya Ini ngomongin berbau politik Boleh enggak ini? Ya Jadi Awalnya saya Saya kan 2010 ke Jogja Disitu baru mulai kenal Islam Dan ketika kenal Islam Sebagaimana Antum Dan sebagaimana teman-teman yang lainnya Orang kalau sudah mengenal Islam Dan benar-benar tertarik terhadap Islam Maka dia tidak puas ketika Islam yang Nikmat buat dia Ini Islam yang menangkan buat dia Itu cuma dinikmatin dirinya sendiri Itu sifat dasar kaum muslimin Maka kata Nabi La yu'minu ahadukum Hatta yuhibbul yaki Hima yuhibbuli nafsi Gak sampai Kalian tuh gak sempurna imannya Sampai kalian mencintai diri Mencintai ikhwan kalian Saudara-saudara kalian Teman-teman kalian Konco-konco kalian Konco nongkrong Konco opo lah Teman apalah pokoknya Seperti sebagaimana kalian mencintai diri Diri kalian sendiri Kalau kita senang terhadap Islam Gak beriman ketika senangnya itu Cuma dinikmatin sendiri Tapi juga dibagi Juga di sharing Kita kalau beriman Makan di depan teman kita Ini gak punya totokromo gitu loh Kalau gak nawarin ke teman-teman yang lain Nah begitu pula dengan Islam Maka pada tahun Tahun 2011 Saya mulai hijrah Atau akhir 2011 Anggaplah 2012 Saya mulai hijrah Saya kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta mas Makanya saya di Bantul Oh iya iya Nah saya disitu kemudian Ingin men-sharing dakwah Dan saya mulai itu Belajar Islam Enam tahun saya belajar Belajar Islam Termasuk saya belajarnya itu Di masjid Maka saya jadi Tamir masjid Pas itu karena saya pengen Oh ini saya ketinggalan Banyak ini Maka tidak ada cara Untuk mempercepat Ketinggalan saya Kecuali Dengan Pengaturan jadwal Yang ketat Dan juga Di tempat yang bisa Mempercepat Saya mendapatkan keberkahan Apa Sederhananya Tinggal di masjid Mempercepat Mempercepat Keberkahan Dan juga Menghemat pengeluaran juga Itu jujur Jujur dari Dari Lubuk hati seorang mahasiswa Nah Maka kemudian Sampai pada titik Dua ribu Dua ribu Berapa itu Dua ribu delapan belas Kan ada ketegangan ya Antara kaum muslimin Dengan Yang Yang pro Dengan yang sekuler Muslim yang Muslim yang kuat Dengan muslim yang sekuler Di tahun Dua ribu delapan belas Contoh Inisialnya Aksi 2-1-2 Aksi bela Islam Satu Bela dua Bela tiga Dan kemudian Bela Quran Dan itu Gede sekali Dan itu berimplikasi Terhadap masjid-masjid Diperketatlah Kemudian Untuk gerakan dakwah Khotib Harus dipilih-pilih Sampai satu titik Saya Dilarang oleh Ustadz saya Dan Saya itu habis lulus Langsung mondok Mondok ke Al-Firdaus Masjid Al-Firdaus Yang juga ada di Bantul Ngutu Kemudian Saya disarankan Untuk tidak Tidak naik Kemimbar lagi Tidak kemudian Mengisi kajian-kajian lagi Nah sebagai orang Yang sudah terbiasa Untuk dakwah Yang habitsnya itu Adalah dakwah Menebar kebaikan Dan itu juga Adalah terbelakangnya Kenapa saya kemudian Ingin berdakwah Nah Ini sudah menjadi Lifestyle Dan tidak mudah Menjadikan lifestyle itu Maka ketika Tiba-tiba disuruhkan Berhenti Ibaratkan orang Enak-enak makan Tiba-tiba piringnya Diambil Stres Bagaimana caranya Ini supaya bisa Tetap dakwah Tapi Menghindarkan Konflik yang ada Di tengah-tengah Masyarakat Ini kita tidak Memungkiri bahwasannya Di antara Jamaah Permasjitan Sendiri pun Ada pro Ada yang kontra Padahal Sofnya sama Solatnya sama Satu tempat Maka gimana Cara untuk Menghilangkan itu Semua Untuk Tetap berdakwah Tapi tidak Memperuncing masalah Akhirnya Salah satu teman saya Bilang Bokyo coba Instagram Pas itu Saya itu Tidak tahu Instagram Itu Bulan April 2018 Instagram Nah Inilah Pokoknya Instagram Teman saya itu Salah satu Salah satu Salah satu Adalah Akun yang cukup Besar Dia megang Disitu Teman sesama Isi Dia megang Akun yang cukup Besar Tapi akunnya Bukan akun Person Tapi akun Akun apa ya Istilahnya mas Ngasih berita Ngasih berita itu Mas Konten Bukan konten Kreator Nah Ngunolah ya Pokoknya Ngasih berita tentang Muslim-muslim Akun Dakwah juga Bilang ke saya Coba dakwah Pakai ini Pakai kemudian Sosial media Sangking Awamnya saya Dia tunjukkan Follower dia Itu adalah 700K Kemudian Saya bertanya Ini K ini apa Ini K Kilogram Atau apa Ini ribu Oh kah itu ribu Sampai kemudian Oke lah Kalau gitu Saya coba Maka kemudian Saya coba Besoknya Saya pergi ke Merapi Merapi online Antum tahu Merapi online Oh iya Saya kan melihat Saya gak punya Kamera Gimana caranya Untuk bikin konten dakwah Tapi ada recorder Ada laptop Laptop kemudian Bekas daripada Saya kuliah Untuk ngerjain skripsi Masih ada laptopnya Dan ada recorder Punya masjid Gak punya kamera Gimana caranya Aku pengen bikin video ini Belum ada ini Pas itu Bikin video Yowes lah Kemerapi Kemerapi online lah Ngapain Hardis ada Hardis saya sudah nabung Beberapa tahun Itu untuk beli hardis Yang memang sudah saya niatkan Untuk nyimpan kajian Untuk mengejar Ketertinggalan saya Isinya kajian semua Tapi masih ada sisa Hardisnya pas itu Saya pergi ke Merapi online Untuk download film-film Yang film-film itu Saya niatkan untuk Dipotong-potong nanti Nah Kemudian saya Ambil suara Kemudian saya Saya edit Dengan sederhana Pas itu lagi Jaman-jamannya Dilan Pas itu Saya kemudian Keluarkan video Namanya Baper Mengasih informasi Kepada teman-teman sekalian Baper itu Tidak sepenuhnya salah Baper itu Boleh Akan tetapi Bapernya tepat Atau tidak Sahabat Rasul itu Baper loh Sahabat Rasul itu Cengeng Buktinya apa? Ketika Rasul Membacakan ayat-ayat Tentang surga Mereka nangis Karena pengen Mendapatkan surga Ketika dibacakan neraka Gimana? Tetap nangis Kenapa? Karena takut Terhadap siksanya Itu baper Tapi bapernya adalah Baper yang keren Maka kita lihat Bapernya kita itu Seperti apa Itu yang kemudian Menjadi titik permasalahannya Nah pas itu Saya kemudian Upload Dan beberapa hari Kemudian Besoknya itu Follower saya Yang awalnya saya baru Bikin Bikin Instagram Saking awamnya saya itu Berkali-kali upload Terus hapus Upload Terus hapus Kenapa? Karena bikin caption Saya enter itu Mas Mas MQFM Mas siapa tadi? Sorry lupa Mas Rosit Mas Rosit Mas Rosit Ketika saya Coba posting itu Paragrafnya nyambung mas Entah-entah Entah-entah Paragrafnya kok nyambung Ini kan biasanya Kan biasanya main Facebook ya Kok nyambung? Saya hubungin temen saya Bro Ini Aku udah nyoba-nyoba Berkali-kali Ini kok nyambung terus ya Oh jangan dikasih titik Oh jangan dikasih titik Oke lah kalau gitu Saya coba posting lagi Dan masa online besoknya Kemudian saya buka Instagram Ternyata follower saya Sudah 2000 Jadi nambah 2000 Dalam satu hari Gara-gara satu video Saya kemudian mengatakan Ini lumayan juga Buat dakwah ini Dari situlah kemudian Saya memulai Dakwah Media sosial Sebenarnya Tidak terpikirkan Sama sekali pada saat itu Itu naik di video Itu video pertama ya Ya itu video pertama Video pertama langsung naik Segitu Itu karena memang Kebetulan temanya Pas gitu ya Atau gimana nih Menurut Mas Sifrun Ya Itu salah satunya Momen juga Dapat ya Itu video pertama Yang saya pakai Suara saya sendiri Ada video-video yang Ada satu video Yang saya coba Potong-potong Potong latihan ya Latihan pakai aplikasi Aplikasinya Aplikasi yang sederhana Karena laptopnya sederhana Sampai sekarang pun Nah Di bawah normal lah Aplikasinya Nah Kemudian Pas itu Saya Pas ketemu teman saya Saya dikasih saran Ini teman saya adalah MCA MCA Itu ya MCA Saya lupa tadi Dia adalah salah satu MCA Yang bilang Kalau mau Ini bro Mau Mau dakwah Coba Ini Komentari Isu-isu yang beredar Bagaimana Komentari isu-isu Ini Gambar kaca pembesar nih Diklik Dilihat tuh Apa itu yang keluar Pas itu Pas saya ngeliat Klik itu Saya bikin Saya buka akun saya Ini baru bikin Saya klik Kok keluarnya Dilan semua Dilan ini apa Kemudian saya pergilah Kemudian ke Merapi Nyari filmnya Filmnya ada Yaudah Kemudian tak download Votage-votagenya Dari film-film Dilan Suaranya dari saya Back soundnya Dari back soundnya Dilan Ternyata Booming Itu faktor yang pertama Momentum Ketika orang lagi Ngomong-ngomongin Dilan Kemudian Saya keluar Dengan Mengendarai Ombak juga Kemudian dapat Attention disitu Yang kedua Itu adalah Saya menjadi orang yang Pertama-tama Mengeluarkan Gaya dakwah yang Seperti itu Sehingga perhatian Perhatian orang Cukup besar Contoh Orang Antum tahu Kartun Nusa Mas Roshid Ya tahu Kartun Kartun Riko Tahu Belum Nah belum Kartun Riko Itu adalah Kartun yang juga Dibikin Sama beberapa Tim Daripada Nusa Sebelumnya Garapannya Jauh lebih Alus Garapannya Jauh lebih Bagus Dan Risetnya Jauh lebih Mendalam Karena Di belakang itu Ada ahli-ahli sejarah Seperti Ustad Budi Ashari Di belakangnya Akan tetapi Saya katakan Nusa itu Jauh lebih terkenal Daripada Riko Kenapa? Karena Nusa itu Jadi yang pertama Dia menang Di start Termasuk Saya Pas untuk Editin potong-potong Ini Saya Juga dapat Momentum Yang salah satunya Yang pertama Disitu Selain Andafu Adda Dan Hawariun Di versi yang lain Di versi Nongel Muka Dia Lebih beruntung Pondoknya Ada kameranya Pondok saya Gak ada kameranya Saya kan jadi takmir Sekaligus mondok Pas itu Nah Kemudian Setelah Yang Momentum Pertama Dan kemudian Saya menjadi Orang yang berbeda Orang yang unik Pada saat itu Ketika orang Menggunakan Instagram Cuma buat Foto-foto Makanan Instagramable Foto makanan Habis makan Difoto di atas Biasanya Itu masih Model-model Postingan Yang kayak Begitu Kemudian Saya keluarkan Mod Bentuk Video Satu Menit Yang isinya Bisa dipahami Dan kemudian Ada masalah Ada Klimaks Ada kemudian Penyelesaian Masalahnya Dalam Satu Menit Maka Maka Saya masih Kereng Bent Menang Termin